Halo 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 balik lagi bersama aku disini Leon di channel online gun di video kali ini gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime seperti biasa lagi coy tema yang bakal kasih di video kali ini itu bakalan sama seperti yang ada di judul ataupun di thumbnail yang akan baca sendiri aja lain enggak perlu ku jelasin lagi segala macem jadi mungkin tanpa lama-lama tanpa banyak bacot seperti biasa jangan lupa like komentar sebelum masuk videonya jangan lupa full Instagram akuet lon X dan jangan lupa gabung Discord link di deskripsi bawah karena ya discord ayat sepi banget jadi yang mohon bantu masuk gitu sih dan ramein juga jangan masuk tuang Oke jadi mungkin tambah lama-lama seperti biasa kita langsung masuk aja ke videonya squeeze-squeeze ya langsung teman-teman di anime pertama dan anime berjudul kiciku hahashimai choukyou niki ya jadi anime satu ini akan menceritakan tentang seorang MC yang dimana dia itu adalah seorang mahasiswa yang ya pulang dari kuliah gitu lah ya jadi ya kuliahnya itu dia mengambil jurusan dengan Mabar Free Fire cuy makanya dia sangat-sangat perolai ketika dia pulang ke rumah dan kalau enggak salah ketika dia pulang dia tuh memiliki adik baru gitu ya kan jadi ada satu keluarga yang nambah gitu tiba-tiba spawn aja gitu dibeli dari Tokopedia mungkin atau enggak dari shopee nggak tahu juga yang intinya ntar heroine-nya tuh bakalan ada tiga biji cuy jadi ya bener-bener diajak Mabar satu-satu Mabar Free Fire maksudnya jangan positif thinking Astaga jangan positif jangan negatif thinking yang dimana anime satu ini tuh memiliki tiga episode juga dengan status yang udah komplit yang di setiap episode satunya itu ntar bakalan bayuan lah ya sama satu-satu gitu jadi bener-bener dites semua di asah semua skillnya Apakah kamu cocok jadi keluarga Aing gitu ya kan jadi kalau emang noob kalian tuh dikit dari kakak ini makanya harus pro player main Free Fire ini grafik dari anime satu ini itu gua kurang rekomendasiin sih karena emang ya grafik-grafik jadul gitu dan bener masih kaku segala macem tapi kalau emang dari ceritanya itu bahkan pertama kali ini makanya aku masukin aja cuy oke jadi ya kalian coba tonton sendiri aja anime ini seperti kubilang ada tiga episode dengan satu sendok komplit jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya ada anime dengan judul Ane Yomei kuartek eh ini kuartek Ane Yomei kuartet coy ya jadi animasi satu ini itu akan menceritakan tentang seorang MC yang dimana dia itu geruap atau tumbuh besar bersama keluarga lain ya ketika dia kecil tuh dia nyasa rumah gitu jadi makanya dianggap anak orang udah nggak balik-balik nggak nggak gitu ya jadi ceritanya itu akan menceritakan tentang seorang MC yang dimana dia itu udah tumbuh besar bersama satu keluarga temen dari bapaknya gitu cuy yang dimana dia itu udah dianggap sama anak sendiri lah ya sama keluarga tersebut yang ya keluarga tersebut memiliki empat putri dan empat putri bersaudara satu emak dan satu bapak bapaknya karena emang dia itu pengen ikutin anak-anaknya ini turnamen kopel Free Fire gimana dia tuh butuh suatu cowok dan satu cewek yang ya intinya pacaran gitu atau kopelan gitu yang ya dia tuh menyuruh si MC ya kan untuk memilih salah satu gitu dari mereka semua jadi ya si MC pun kayak Wah gimana ya aku harus pilih yang siapa Nah karena emang MC tuh emang akrab sama semuanya dia tuh bener-bener kenal sama semuanya jadi dia nggak enakan gitu dan bapaknya menyarankan kalau emang dia tuh mabar lah Free Fire sama mereka satu persatu gitu gitu udah lu lihat sendiri skillnya gimana dan melihat sendiri siapa yang pro Nah itu yang lu ajak jadi kopelan turnamen Free Fire lo nah gitu bapaknya sangat support support dan bener Garena abis lagi Garena abis ini ya Garena solid 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 dan ya di anime satu ini itu akan ada sedikit bumbu-bumbu drama gitu ya kan atau ya sedikit drama kayak ada yang sedih segala macem karena iri gitu ya kan yaitu wajar-wajar aja kalau emang di anime tipe-tipe kayak gini tapi ya menurut kalian gimana kalian coba tonton sendiri aja cuy oke jadi gitu aja anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit kita mungkin langsung next lagi aja ke anime selanjutnya jadi next selanjutnya ada anime dengan judul Kazoku haha Toshimai no Kyosei ya jadi anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah manusia rambut legend yang hidupnya tuh nggak ada hambatan lurus terus-terus lah nggak susah kayak kalian ini intinya gitu kayak kalian gua juga susah sih jadi sama kayak kita lah nggak kayak kita hidupnya intinya dia tuh bakalan tinggal bersama keluarga yang ya kalian bisa lihat sendiri aja di animenya gitu dan kalau emang ceritanya ya ya tau lah intinya makanan mabar Free Fire di setiap episodenya dan semua heroine tuh ikut main juga jadi bener-bener meriah dan suasana yang bener-bener pecah kayak sangat it's a wrap apa sih ini kayak intinya gitu kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini memiliki empat episode dengan status yang udah komplit dan memiliki eh tiga heroine anjir tuh ayam berisik bet sumpah ayam tetangga kupotong besok anjir memang berisik orang record juga ya jadi mungkin tanpa lama-lama besok kita makan ayam goreng jangan lupa datang ke rumah kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya coy ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Mutsuri dosukebe ya jadi itu ada judul panjangnya sebenarnya cuman aku tulis gitu aja karena emang gue ntar males nulisnya pas di edit jadi yang intinya kalian tulis Mutsuri dosukebe juga itu ntar bakalan keluar juga jadi ya sama aja lah intinya anime satu ini menceritakan tentang cerita yang sama dengan anime sebelumnya yang baru aja aku bahas anime satu ini tuh akan menceritakan tentang MC yang bakalan no lab dan yaitu punya titisan bapak yang ya tahu sendirilah yang karena emang hal tersebut lagi-lagi si MC itu tinggal sama orang yang bukan gak dikenal sih tapi ya dia itu adalah sebuah orang yang bukan kandungnya dia lah segala macam kayak gitu-gitu ya kalau emang bahas biologi tuh bocil epep enggak ngerti anjing tapi intinya gitu jangan diteru diri live ya dan yang intinya ntar MC itu bakalan memulai perjalanannya dia lah ya atau petualangannya dia yang dimana pertama-pertamanya itu dia tuh memulai dengan cara nge-prank gitu jadi itu nge-prank sebuah Heroin yang ada di sana satu salah satu Heroin maksudnya dan ya disitulah baru mulai segala macam dari satu Heroin sampai semuanya cuy jadi bener semualah kena ikan semua mabar Free Fire maksudnya diprank di Free Fire ya kan jadi ya lebih lebih realistik gitu nggak ada settingan-settingan ya kalian tahu lah maksud gue jadi akan coba tonton sendiri aja anime satu ini kalau mau dari segi grafik yang nggak usah diragukan lagi nilai kalau nggak salah nih yang butuh t-rex t-rex sama banding Walker gua lupa yang dimana kalau gua soto ya mohon maaf karena gua nggak tahu nih siapa yang buat karena gua nggak lihat juga pas record kali ini jadi gua ngasal aja cuy intinya HD gitu ya kan jadi kalian coba tonton sendiri aja anime ini memiliki 2 episode dengan status yang udah ongoing masih ongoing maksudnya kita langsung next ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya yang nggak disangka-sangka udah anime terakhir ada anime dengan dengan judul X nah One Chani Shibora Retai menceritakan tentang seorang MC yang kalau nggak salah dia itu adalah sebuah mahasiswa bukan mahasiswa sih kalau siswa-siswa-siswa doang siswa-siswa sekolah yang dimana dia itu sebuah ada liburan dan yaitu pulang balik rumahnya dan ya karena emang dia sudah menjadi pro player atau dia sudah pintar banget gitu ya kan dan dia di sana bakal diajak mabar Free Fire ketika pulang cuy ya kalau nggak salah sih gitu ya Halloween di anime satu ini itu ada dua biji ada yang namanya Nyayami dan ada yang namanya satu-satunya lagi tuh Mega Megumi Megumi tapi bukan Megumi yang explosion gitu ya bukan bukan ini Megumi yang dengan versi kawai bukan kawai lebih arah-arah dan lebih uang-wangi ya mungkin kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini itu memiliki dua episode dengan status yang sudah komplit jadi ya mungkin gitu aja sekian dulu video kali ini udah selesai ya jadi mungkin segi yang dulu video kali ini terima kasih banyak-banyak telah nonton teman-teman ya jadi suara aku sudah menjadi begini karena emang apa ya jadi record banyak banget hari ini udah sekitar 50 video jadi atau emang ku buat video itu udah ku edit sendiri udah ku record sendiri udah ku research cari-cari konten sendiri itu mohon ditonton teman-teman dan di like comment apalagi itu karena emang membuat aku semangat lagi supaya suara aku tidak seperti aroma irama seperti ini ya kan jadi ya mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa like comment share subscribe jangan lupa gabung discord follow instagram gua seperti biasa Oke gitu aja mungkin sekian dulu video kali ini gua online kun technically leon keleon leon akaio online kun pao me to dole diri dan ba baai